Sebelum diolah, buah ketapi harus dikupas sampai bersih. Kita akan membuat manisan dari daging buahnya. Sekilas, daging buah ketapi mirip sekali dengan buah jambu. Teksturnya padat dan dagingnya tebal. Selain buah ketapi, bahan lain yang harus disiapkan adalah singkong, daun pandan, gula merah, dan gula pasir. Pertama, kita parut singkong yang sudah dikupas. Singkong ini akan dipakai untuk membuat adonan lapisan luar kue bandam alojonya. Supaya warna bagus dan aromanya wangi, kita menggunakan daun pandan yang ditumbuk sampai lalu. Sambil menunggu adonannya selesai, kita buat manisan buah ketapinya dulu. Rebus buah ketapi yang sudah diiris dadu bersama sedikit air dan gula merah. Cara ini akan menghilangkan rasa masam yang ada dalam buah ketapi. Sedangkan untuk adonan lapisan luar, kita campurkan parutan singkong dengan sari pandan dan gula pasir. Kemudian aduk sampai gula dan warna hijau dari pandan tercampur rata. Nah, adonan sudah selesai. Saatnya kita isi dengan manisan buah ketapi. Sebelum diisi, ambil adonan secukupnya. Dan ratakan di atas telapak tangan. Kemudian gulung-gulung dan buat bentuk lonjong sampai isian manisan buah ketapi tertutup rapat. Teman, adonan ini lembek dan mudah sekali hancur. Jadi biar kakak saja yang melakukannya. Satu, dua, tiga. Wah, jadi banyak. Setelah airnya mendidih, kita bisa masukkan banda malujonya ke dalam panci pengukus. Tak perlu waktu lama. Untuk membuat tapisan kue banda malujo matang, cukup dikukus sekitar 15 hingga 20 menit saja. Wih, kuenya sudah matang. Ayo, kita santap. Teman, kue banda malujo sekilas mirip dengan pisang hijau ya. Tapi makannya tidak menggunakan bubur dan sirup. Melainkan langsung dimakan menggunakan taburan parutan gelapah. Dijamin rasanya juara. Ada rasa manis dari buah ketapinya, muri dari parutan gelapanya, dan aroma wangi dari daun pandannya. Makasih banyak ya kakak. Energi kita jadi pulih setelah seharian bermain.